Intro Sejarah unik Sate Ambal, Kebumen Salah satu kuliner khas Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah adalah Sate Ambal Asal-usul nama itu berasal dari nama desa Ambal resmi, Kecamatan Ambal Secara geografis, Ambal termasuk wilayah pesisir selatan Kebumen Segaris dengan Kecamatan Petanahan, Puring, dan semua daerah pesisir selatan punya pantai yang indah-indah Pantai Ayah, Pantai Puring, Pantai Petanahan, Pantai Ambal dan lain-lain Seiring makin banyaknya pelalu lintas yang melewati jalur selatan Jawa, makin berkembang pulau wisata selatan Jawa Termasuk wisata kulinernya Jika melintas jalur selatan dan Anda menjumpai banyaknya warung sate ayam Ambal, itu artinya Anda berada di wilayah Kebumen Jika bertepatan jam makan, silakan mampir dan nikmati sensasi sate ayam kampung dengan bumbu kedelai yang unik Hari ini, kita sangat mudah menikmati sate ambal yang legendaris Berbeda dengan zaman dulu, era tahun 60-an atau 70-an Saat itu belum ada warung sate ayam Sate ayam hanya menu yang tersaji pada acara-acara tertentu, atau tersedia kalau ada yang memesannya secara khusus Dahulu, jika kita hendak menyantap sate ambal, kita harus mendatangi rumah penduduk yang sudah dikenal sebagai ahli membuat sate Di rumah itu, pemesan akan dipersilakan duduk, sementara tuan rumah akan mengejar dan menangkap ayam kampung peliharannya Setelah itu, ayam disembeli, dicabuti bulunya, direbus, dan dipotong-potong menjadi potongan sate Istri di dapur menyiapkan bumbu Setelah siap, tusukan-tusukan sate daging ayam yang baru dipotong itu, dibakar Anda bisa bayangkan, tempo dulu, untuk bisa menikmati sate ayam, Anda harus menunggu beberapa jam Seiring berjalannya waktu, 1-2 warga ambal menjadikannya objek usaha Itu terjadi sekitar tahun 80-an hingga 90-an Hanya dalam waktu singkat, sate ambal viral sampai ke Purworejo, bahkan Yogyakarta Kini, Anda dengan mudah menjumpai warung sate ambal di Kebumen Kini, Anda dengan mudah menjumpai warung sate ambal di Kebumen Ayo dong, Afan, makan Siapa belum ini, Pak? Terima kasih dahin Terima kasih telah menonton!